Intro Halo Rastu, saya Auman Duraudia Dan sekarang saya akan memberitahu salah satu tempat disana yang ada di kota pemakatan Yaitu Taman Mayadatar Pada zaman kerajaan Papuan Pajajaran Kata Mayadatar memiliki arti alun-alun Dimana tempat orang-orang berkumpul di suatu area yang dianggap sejajar Meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda Berangkat dari sanalah, Kang Deddy Mulyadi Sehaku Bupati Purwakarta menamai Taman yang berada di area komplek Pendopo Dengan nama Mayadatar Mayadatar tampil begitu indah dengan bunga-bunga di sekelilingnya Dua air mancur dan pencahayaan yang baik Macan putih yang melambangkan Prabu Siliwangi pun tampak gagal mengaum di muka taman Meski Taman Mayadatar biasa digunakan untuk upacara resmi Sekarang Taman Mayadatar sudah dibuka untuk umum dari pagi hingga sore hari Setelah seharian kalian beraktifitas Kalian dapat mengunjungi taman ini untuk melepas penat Dan jangan lupa jagalah kebersihan taman ini Sekian dari saya Semoga informasi tadi dapat menjadi salah satu referensi Anda ketika liburan tiba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ampurasun